Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Indikasi Pilpres Curang 2019 kemarin semakin menguat Setelah kita ketahui bahwa dua komisioner KPU telah dipecat Yang pertama Wahyu Setiawan dan yang kedua adalah Evi Novida Ginting Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa KPU uang terlibat kecurangan Pilpres 2019 Bobrok KPU ini sudah mulai terbongkar Mulai dari Wahyu Setiawan yang tersangkut kasus dugaan swap pergantian anggota DPR Dan sekarang pun Evi Novida Ginting Keduanya pula telah sama-sama dipecat Dan hal ini menjadi indikasi kuat adanya kecurangan Pilpres tahun 2019 Begitu kata pengamat politik Muslim Arvi kepada redaksi Suara Nasional pada hari Kamis kemarin 19 Maret Kata Muslim lagi Dalam keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Mereka memberikan peringatan geras terhadap ketua KPU dan empat komisioner KPU lainnya Karena apa? Kerja KPU ini adalah kolektif kolegial Tentunya keputusan seorang komisioner tidak bisa dilepaskan Dari keputusan bersama antara komisioner lainnya Muslim juga mengatakan Rakyat semakin mengetahui KPU ini diisi oleh orang-orang yang tidak jujur Kecurangan Pilpres 2019 pun akan semakin terbongkar dengan sendirinya DKPP diketahui tidak hanya memecat Evi Novida Ginting Dalam sidang yang berlangsung pada hari Rabu 18 Maret DKPP pun juga memberikan peringatan keras terhadap ketua KPU Dan juga empat komisioner KPU lainnya Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu satu Arief Budiman Selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Begitu kata pelaksana tugas Ketua DKPP Muhammad Saat membajakan amar putusan sidang di gedung DKPP Jakarta Pusat Semakin terbongkarnya borok KPU Semakin jelas bahwa kecurangan Pilpres 2019 itu memang nyata edenya Warganet pun juga mengomentari hal ini Dan mendoakan agar semuanya terbongkar kena azab Alhamdulillah semoga semua anggota KPU ini terbongkar Satu-satu ya Rob Dan jangan biarkan orang-orang kayak gitu menjalankan Pilkada 2020 Begitu kata salah satu akun Twitter Pada hari Rabu 18 Maret kemarin Seperti kita ketahui bahwa satu lagi komisioner KPU Pusat terciduk kasus Efino Vida Ginting Manik akhirnya dipecat setelah terbukti mengubah hasil pemilu Sebelumnya pun komisioner KPU Wahyu Setiawan terkena OTT KPK dalam kasus swap PAW caleg PDIP Alhamdulillah satu persatu bangsa-bangsa mendapatkan azab atas kecurangan yang mereka lakukan kemarin Timpal akun Twitter DKPP telah memutuskan pemberhentian secara tetap Terhadap Efino Vida Ginting Manik dari jabatannya Yaitu sebagai komisioner KPU Karena dinilai telah melakukan intervensi dalam penetapan suara pemilu 2019 di Kalimantan Barat DKPP telah memutuskan Evi bersalah dalam kasus yang digelar berdasarkan aduan Henry Maka luas caleg DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Gerindra Aikan tetapi sepertinya komisioner KPU yang satu ini ogah dipecat dari KPU Akhirnya pun Efino Vida menggugat DKPP ke PT UN Komisioner KPU Efino Vida Ginting menolak putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Yang memecatnya dari jabatan saat ini Efino Vida Ginting pun berancana untuk menggugat keputusan DKPP ke pengadilan Tata Usaha Negara Dalam waktu dekat Efino Vida Ginting juga lantas memaparkan sejumlah alasan tidak bisa menerima keputusan DKPP Menurutnya perkara yang dituduhkan kepadanya hanyalah akibat pindah penaksiran Atas putusan MK terkait perkara perselisian hasil pemilu Yang diajukan oleh calon anggota legislatif Gerindra untuk DPRD Kalbar Henry Makalwaj Evie juga menyebut Henry selaku pengadu telah mencabut aduannya Dalam sidang DKPP pada 13 November 2019 Oleh karena itu menganggap bahwa DKPP ini telah bertindak melampaui kewenangan Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu Sebab katanya DKPP melakukan peradilan etik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan Hai hai gengs Dari 651 SAVA Nah gengs Kasus swap Yang menyarat nama komisioner KPO Wahyu Setiawan Sepertinya Membuka jalan terang untuk menguat pemilu yang curang Di tahun 2019 Dimana Terjadi dugaan-dugaan bahwa Pilpres 2019 Dan pemilu 2019 itu Terjadi dugaan kuat Bahwa kecurangan terstruktur Sistematis dan juga masif Telah terjadi Tertangkapnya komisioner KPO Wahyu Setiawan ini Dalam OTT KPK Sudah pasti menjadi guncangan yang dasar Dalam dunia kepemiluan di tanah air kita Bener gak sih gengs Menurutku sih bener Karena KPK pun akhirnya menetapkan komisioner KPO Wahyu Setiawan Sebagai tersangka Dari kasus dugaan swap Terkait penetapan anggota DPR Terpilih periode 2019-2024 Sebagai mana diberitakan oleh media Kasus swap yang melibatkan mantan komisioner KPO Wahyu Setiawan ini berawal Adanya pengajuan proses pergantian antar waktu atau PAW Dari calon legislatif yang dilayangkan BDIP kepada KPO Sebanyak tiga kali Wah sampai tiga kali loh gengs Dimana surat tersebut berisikan permintaan calon yang telah meninggal dunia Atas nama Nazarudin Kimas Nomor urut 1 Dapil Sumatera Selatan 1 Dimana suara sahnya untuk dialihkan kepada calon Atas nama Harun Masiko Lalu mengapa sih kasus swap Wahyu Setiawan ini mempengaruhi legitimasi pemilu Khususnya Pilpres 2019 Yang telah berlalu Kasus mana lagi yang mempengaruhi kredibilitas pemilu Sehingga memberikan indikasi bahwa pemilu curang Memang sudah dijalankan Hmm Mari kita ulas Anjloknya kredibilitas KPO Penyelenggara pemilu termasuk KPO dituntut untuk bekerja secara independen dan profesional Hal ini karena fungsi dan juga peran mereka merupakan penyelenggara sekaligus wasit Sehingga mesti menjunjung tinggi integritas untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil Meskipun pemilu sudah usai dan telah melantik pemenang kontestasi Namun ada persoalan lain dari peristiwa kasus ini Peristiwa ini selain akan menurunkan kepercayaan publik pada KPO Juga potensial mengerus bobot dan legitimasi hasil pemilu 2019 Filosof Franz Magnus Soseno Dalam bukunya yaitu Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern Membuat semacam patokan soal legitimasi negara Bahwa setidaknya negara harus memiliki pengakuan dari masyarakat Pengakuan masyarakat terhadap hukum dan untuk menjamin keberlakuan hakikat negara Negara berkuasa karena masyarakat mengakui kewenangannya Itu sebabnya kestabilan negara tergantung dari pengakuan mengenang oleh masyarakat Pendek kata minimnya pengakuan masyarakat maka implikasi atas legitimasi akan luntur Merujuk pendapat pegawan filsafat tersebut Pemerintahan yang legitimate mesti memiliki dukungan masyarakat secara luas Pengakuan masyarakat terhadap hasil pemilu ini Sebab itu menjadi penting dan menentukan bobot pemerintahan Makin tinggi pengakuan masyarakat terhadap hasil pemilu Maka secara paralel legitimasi pemerintahan juga semakin tinggi Begitu pula sebaliknya Pengaruh dari kasus swap wahyu setiawan terhadap legitimasi hasil pemilu Tentu sangat-sangat bergantung sejauh mana modus operan di skandal yang memalukan tersebut Wah memang benar kan? Nah jika ditelusuri secara sistematik Tentu akan menjadi presiden bagi demokrasi Karena legitimasi hasil pemilu akan menjadi suratan publik Yang pada gilirannya mengerus legitimasi pemilu Nah sebaliknya Jika ini bersifat personal tentu dampaknya tak begitu besar Bagi legitimasi hasil pemilu Meski begitu juga tak bisa disimpulkan kemudian bahwa Tak memiliki efek terhadap hasil pemilunya Pendek kata pula dampaknya pasti ada Hanya tidak signifikan dalam mempengaruhi legitimasi pemilu Terima kasih telah menonton!